What's up boys? Jadi hari ini North Boys kembali lagi dengan laptop review Dan yang akan kita review kali ini merupakan laptop terbaru dari Asus Gaming Mereka udah gak pake nama ROG lagi karena ROG udah berjaya berdiri sendiri Sekarang Asus pake nama TUF Gaming Disini kita punya FX504GE nih boys Beberapa dari kalian nih saya yakin pasti ada yang bisa dibilang Asus entusias begitu ya Udah ngikutin Asus dari dulu pasti tau TUF itu apa TUF itu merupakan abreviasi dari The Ultimate Force Dimana TUF ini sendiri merupakan dulunya lini premium untuk komponen motherboardnya Asus Contohnya seperti ini Ya gak usah lama-lama langsung aja kita mulai unboxingnya Kita lihat gimana perawakannya si TUF Gaming ini Buka koparnya Koparnya juga disini model yang simple ya Belum muka sekeren ROG begitu Disini ada loose book gak jelas Ini ada power cord dan power bricknya itu seperti ini nih Misalnya ya standar lah gak terlalu mencolok Sudah itu aja Sangat simple Kita taruh samping dulu Dan kita sekarang fokus ke unit laptopnya Ini dia boys Asus TUF Gaming FX504GE nih Nah buat si FX504GE ini ada satu varian lagi yang diatasnya dia Dimana kalo misalkan disini kalian lihat Depannya itu masih plastik cover dan logo Asusnya disini masih ya metal merah biasa Mereka gini chrome biasa Kalo yang satunya lagi yang diatasnya itu depannya udah pake metal Dan logo Asusnya itu udah backlit Disitu cuma beda buntut versinya Dan cuma beda bener-bener covernya doang Satu lagi disini sekarang kita punya yang versi 504GD nya disini Nah yang ini nih boys Ini FX504GE nih Ini merupakan adeknya dari si 504GE ini Karena disini masih pake ya 10.50 Biasa bukan TI Dan spek lengkapnya bakal kita terus juga di bawah Perbedaannya yang paling mencolok kalian bisa lihat disini Depannya ini bener-bener top gun metal warnanya Dalamnya juga bener-bener istilahnya disini lebih ke grey lah Gun metal grey gitu warnanya Kalo misalkan yang kita punya disini Yang bakal kita fokusin Si GE disini Dia lebih ke black and red Nah langsung aja sekarang kita fokus ke si GE ini ya Kita membahas dulu sedikit soal eksteriornya Disini seperti yang kalian lihat depannya ini masih plastik Seperti tadi saya bilang Warnanya itu hitam dan merah Ada brush metal finish disini Nah udah gitu untuk overall bodinya Masih berasa agak cangky Agak tebel disini Masih definitely Bukan termasuk salah satu yang tipis atau kekinian Udah gitu dari segi port-portnya disini ya Bisa dibilang banyak yang kurang Karena disini gak ada USB type C Dan gak ada memory card reader Jadi untuk beberapa orang itu bisa jadi Jadi sesuatu yang kursial Belakang disini X-HOST Sisanya Sadar langsung aja kita buka Display nya Nah buat dalamnya begini Kalian bisa lihat dengan aksen-aksen merah hitamnya juga masih lanjut disini Ya biar kelihatan mungkin lebih gaming Lebih tough gitu ya Yang begini Untuk keyboardnya juga disini bisa dilihat Dia red keycap udah gitu red backlit juga Backlit tapi warna merah Udah gitu ya untuk feel keyboardnya Lumayan standar Cuma yang agak aneh disini adalah Arrow keynya disini yang agak nurun ke bawah seperti ini Jadi kalau misalkan gak kebiasa Mungkin bisa aneh ya Butuh waktu untuk ngebiasain diri lagi Udah gitu untuk touchpadnya Navigasi bisa dibilang Gak tau kenapa Rada keset Udah gitu Tapi untuk kliknya sih oke semua Touchpadnya seperti itu Speakernya juga Tadi udah dites Aku harus mencoba Gak tau Bisa di bilang agak mengecewakan disini speakernya Karena oke Suaranya kenceng Oke Gak terlalu muffled lah Bisa dibilang lumayan jernih Cuma bener-bener gak ada depthnya Jadi bener-bener gak ngebass Gak ada impactnya Seperti tadi sama sekali Pas dipake Jadi gak bisa ngebum-bum-bum sama sekali Gak ada rata dong suaranya Seperti itu Udah gitu untuk build quality Bisa dibilang Udah oke, lumayan Gak jelek, cuman gak sampe bagus juga Medioker disini Karena masih berasa ringkih di beberapa tempat Dan untuk displaynya disini Disini displaynya IPS 15,6 inch Udah gitu bagi beberapa orang yang nanya Disini kenapa tulisan nama Tulisan itu IPS level Bukan IPS, intinya itu cuma trademark issue Yang pasti ini teknologi masih teknologi IPS Ya kira-kira gitu Sekarang langsung aja kita lanjut Ke benchmark dan gaming testnya nih boys Sekarang kita mau mulai nih benchmarkingnya Pertama pake Cinebench R15 Untuk si GE ini OpenGLnya kita dapet Di 100,58 fps Dan CPUnya di 700an Sama dengan si GD nih OpenGLnya juga di 102,59 Dan CPUnya juga di 700an Nah yang unik disini nih Keduanya ini dilimit di 60 derajat celcius Bisa diliat disini nih Untuk temperaturnya Ini merupakan sebuah anomali ya Karena disini kita Seperti yang kita tau Nama laptopnya sendiri adalah TUF Gaming Kebanyakan kalo misalkan yang dilimit temperaturnya ini Adalah di laptop multimedia Nah disini out of the box Dilimit juga temperaturnya Padahal laptopnya buat gaming Ini ada sedikit keanehan Yang harusnya bisa di Yang harus di tweak ulang lah Intinya Lanjut kita ke benchmark valley disini Untuk GE kita dapet 39,6 fps Skornya di 1658 Dan di GD kita dapet 31,6 fps Dan skornya di 1322 Lanjut ke Heaven Untuk GE kita dapet 46,7 fps Dan skornya di 1176 Dan di GD 37,11 fps Dan skornya di 934 Memang sudah align dengan Ya GTX 1050 Dan 1050 Ti nya Dari si GD dan GE ini Lanjut dengan gamingnya Sekarang kita pake game pertama kita Yaitu GTA V Di GE ini Settingannya very high Kita dapet 70-80 fps on average Dan di GE Dengan settingan yang sama Kita dapet 60-70 Lanjut ke CSGO Disini keduanya juga pake Competitive setting Di GE kita dapet 130-150 Di GE kita dapet 120-140 Tidak ada perbedaannya Signifikan disitu Lanjut ke game terakhir kita Disini kita pake PUBG Disini sama-sama Settingannya medium Di GE kita dapet 70-80 fps Dan di GD kita dapet 60-70 fps Ini memang sudah As expected lah Perbedaan antara 1050 dengan 1050 Ti Nah boys Jadi tadi kayak gitu Kita udah beres Benchmarking Udah beres gamingnya Intinya untuk laptop-laptop ini Performance wise itu Udah oke Udah as expected Kita udah expect Dari yang 8750 Untuk 1050 Ti 1050 ini memang Performanya udah bagus Memang seperti ini Namun kalau misalnya Kita ngomongin Dari segi experience Itu ada sedikit Ya bisa dibilang Yang kurangnya disini Karena memang layarnya Oke layarnya disini Udah bagus Color ekurasinya Udah mantep banget Jadi untuk kalian yang Katakan mengedit video Disini udah oke banget Cuman sisanya The rest tuh kayak speaker Disini keyboardnya Yang peletakannya agak aneh Touchpadnya juga yang Meh Jadi bisa dibilang Itu ada sedikit Down point Dan main issue Dari laptop-laptop ini Adalah connectivity Karena satu lagi Laptop keluaran Tahun 2018 Nggak pake USB-C Agak janggal ya Dan yang paling besar itu Adalah Absentnya Si memory card reader Itu sendiri Jadi karena tadi Kita udah bilang Katakan ini layar udah bagus Disini juga CPU-nya udah kuat Katakan kalian itu Ngedit video Atau apapun itu Yang berbau editing Mau pake laptop ini Cuman nggak ada Memory card reader Jadi kalau misalnya Kalian mau transfer data Itu agak sulit Jadi mungkin ini bisa Menjadi sebuah pertimbangan Cuman kalau misalnya Kita ngomongin untuk gaming Seperti yang diimply Sama ASUS TUF Gaming Disini kalian bisa Mendapatkan laptop Yang udah decent Udah oke Udah bagus Untuk main game Jadi sisanya itu Up to you guys Kalian yang bisa Menrakar sendiri Kebutuhan kalian sampai mana Dan dalam memilih laptop ini Itu aja Saran-saran dari kita Jadi gitu aja boys Untuk review kita Buat si FX504 GE Dan GD ini Jangan lupa Di like videonya Di share ke temen-temen Di subscribe Ke channel kita Dan komen di bawah Bagaimana menurut kalian Untuk si TUF Gaming Dari ASUS ini Apakah ini merupakan Bisa menjadi penggantinya ROG Kayak dulu Apa TUF itu Cuma gimmick-gimmick doang Dan bagaimana laptopnya Secara overall Boleh komen di bawah Kita bakal lihat Saya bola Signing out Signing out Terima kasih telah menonton